Yang pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kota Cambi kembali terekam kamera CCTV. Aksi tersebut terjadi di salah satu gerai kue di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tehok, Kota Cambi. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura berbelanja roti. Inilah rekaman CCTV saat aksi dua orang pelaku pencurian sepeda motor beraksi di salah satu gerai kue di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tehok, Kota Cambi pada selasa 9 November siang. Pelaku yang datang dua orang ini sempat berpura-pura membeli kue di gerai tersebut. Setelah menguasai kondisi di TKP, pelaku tersebut keluar dari gerai kue dan langsung membobol sepeda motor Jenderal berwarna merah dengan pelatomor BH6521NX. Desti, yang merupakan pemilik motor menuturkan, aksi tersebut baru diketahuinya setelah habis maghrib, dimana saat dirinya mengecek baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya itu sudah tidak ada di tempat parkir gerai tersebut. Ia juga mengatakan dua pelaku tersebut sempat membeli roti sobek seharga Rp22.000. Jadi, tidak sadar sampai habis maghrib baru kalau motor itu sudah tidak ada. Saya keluar, ngecek, moternya sudah tidak ada. Awalnya tidak ada merasa diikuti sama seseorang? Tidak ada. Untuk kondisi moternya sendiri itu di kunci setang atau bagaimana? Di kunci setang, cuman tidak ditutup saja. Kalau dia di CCTV itu gambaran pelakunya bagaimana? Gambar pelakunya itu dia dua orang naik motor bit hitam. Itu dari CCTV dia berapa pulang masuk dulu? Iya, belanja dia. Belanja di roti sobek itu tapi bukan saya yang melayani. Ada teman saya yang melayani. Oh, dia sempat beli? Iya, sempat beli roti sobek. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapol Saikcambi Selatan. Di Masanjaya, Cek TV, laporkan.